Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Separta dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah teori akutansi dengan chapter 5. Seizin share screen. Sudah terlihat ya share screennya? Sudah. Hari ini kita akan mempresentasikan materi terkait dengan teori pengukuran dari mata kuliah teori akutansi. Kelompok 6 terdiri dari saya sendiri Dewi Yulia Biran Pasana dengan NIM 2019-12-11-032 selanjutnya. Saya Syafaliki Adzani dengan NIM 2019-12-11-032. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-032. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang teori pengukuran atau measurement teori. Sebelumnya pengukuran merupakan bagian dari akutansi. Pengukuran dibuat karena data kumulatif memberikan informasi yang lebih banyak daripada data kualitatif dalam banyak hal. Menurut Stephen, pengukuran atau measurement merupakan penetapan suatu angka kepada objek atau kejadian berdasarkan suatu aturan atau ketentuan. Selanjutnya menurut Kabel, pengukuran adalah penetapan suatu angka yang dapat menunjukkan kemampuan atau sifat dari suatu sistem dengan kebijakan dari hukum atau sifat-sifat ini. Kambels membedakan antara sistem dan sifat dari sistem itu sendiri. Sistem di sini dalam definisi Kabel adalah apa yang telah disebut Stephen sebagai objek atau kejadian. Sistem ini bisa termasuk rumah, meja, atau orang-orang, aset, dan jarak tempuh. Sifat atau properti adalah aspek khusus atau karakteristik dari sistem tersebut seperti berat, tinggi, kedalaman, atau warna. Kita akan selalu mengukur properti atau sifat dan bukan mengukur sistem. Definisi dari Kambel membutuhkan angka untuk ditetapkan terhadap sifat berdasarkan hukum atas sifat-sifat tersebut. Sedangkan definisi Stephen hanya membutuhkan penetapan tersebut berdasarkan aturan. Sebaliknya, apapun kegiatan penetapan atau suatu angka bisa kita sebut sebagai pengukuran atau measurement. Dalam pemahaman umum mengenai pengukuran, aturan sistematik ditemukan dan digunakan untuk menghubungkan sistem. Angka formal dengan sifat untuk kemudian diukur. Dengan ini, maka terciptalah skala atau sifat properti ketika diukur. Pada akutansi, kita mengukur laba dengan cara menetapkan nilai atas modal dan kemudian menghitung laba yang didapatkan dari perubahan modal selama periode akutansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Nah, pentingnya pengukuran, kita dapat simpulkan menurut Campbell adalah penugasan angka untuk mewakili sifat sistem material selain angka. Dan menurut Stephen, pemberian angka pada objek atau kejadian sesuai aturan. Next. Pengukuran merupakan atau measurement merupakan bagian yang penting dari suatu penyelidikan sains menurut Godfrey. Pengukuran dibuat seperti yang ditunjukkan dalam akutansi karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar dibandingkan dengan kita membuatnya dengan data kualitatif dalam banyak hal. Pengukuran atau suatu atribut yang dilaporkan dalam suatu laporan keuangan seperti aktifah, pendapatan, dan kewajiban merupakan bagian penting dari akutansi itu sendiri. Dengan kata lain, dapat menyatakan bahwa sejatinya akutansi merupakan pengukuran perusahaan atau suatu entitas bisnis dari sudut pandang keuangan. Hal ini bukan merupakan suatu yang baru. Menurut Larson, mengungkapkan hubungan antara akutansi dan pengukuran sebagai berikut. Accounting is the art of measuring and communication financial information. This statement is not shocking or even surprising. Yet, the acknowledgement and that accounting is concerned with measurement is a first necessary step towards a long-awaited evolution in accounting. Dengan demikian, akan sangat baik bagi kita untuk memahami teori pengukuran dan menguraikan sejumlah asumsi yang menjadi dasar pengukuran pada akutansi. Konsep pengukuran sendiri tumbuh dari evolusi, teori bilangan, dan aplikasinya dalam ilmu pengetahuan fisik. Teori pengukuran berfokus pada pengembangan suatu alat ukur atau instrumen dengan bantuan seorang analis atau peneliti yang dapat mengukur atribut dari suatu entitas, fenomena, atau sistem yang dapat diteliti. Pengukuran merupakan suatu proses yang melibatkan penetapan simbol pengukuran terhadap orang, objek, peristiwa, atau atribut-atribut berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, kami akan membahas konsep awal dari pengukuran sampai kepada penerapan konsep tersebut dalam akutansi. Nah, kita lihat pada layar, pentingnya pengukuran. Yang pertama itu melibatkan menghubungkan sistem bilangan formal ke beberapa properti objek atau peristiwa melalui aturan sistematik. Misalnya, aturan sematik dalam akutansi diwakili oleh transaksi. Yang kedua, dalam akutansi kamu mengukur laba dengan yang pertama, menetapkan nilai untuk modal. Yang kedua, kemudian menghitung laba sebagai perubahan modal selama period tersebut. Nah, kambel itu menerimaskan pengukuran the assignment of numerals to represent properties of material system other than numbers in virtue of the laws governing these properties. Sedangkan menurut Stephen, assignment of numerals to object or event according to the rules. Dalam pengertian kambel, the system sama dengan object or event dalam pengertian sistem. Stephen, dalam hal ini contohnya adalah meja, manusia, aset, atau jarak. Properties, yaitu spesifikasi atau karakteristik dari the system, adalah pengertian kambel. Dalam hal ini, maka teori pengukuran menurut kambel lebih tepat dibandingkan dengan Stephen. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara sistematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Dalam akutansi, kita mengukur laba dengan langkah pertama, yaitu menghitung atau menilai modal, dan kemudian mengkalkulasikannya atau menghitungnya sebagai pertukaran dalam modal selama periode akutansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Next. Next. Skills atau timbangan. Nah, setiap pengukuran dibuat berdasarkan suatu skala. Skala atau timbangan dibuat ketika aturan sistematik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematis terhadap objek atau peristiwa atau kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut, sehingga memberikan makna pada angka. Jenis skala dibuat tergantung pada sistematik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digabarkan dalam istilah umum sebagai nominal, interval, atau ratio. Pasifikasi ini memeriksa struktur skala dari kelompok matematika. Skala pengukuran menunjukkan informasi yang diberikan oleh hasil pengukuran. Nah, skills atau timbangan yang pertama, setiap pengukuran dilakukan pada skala. Yang kedua, dibuat ketika aturan sistematik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika dengan objek atau peristiwa. Dan yang terakhir, skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka-angka tersebut. Next. Yang pertama itu, skala nominal. Dalam skala ini, angka hanya digunakan sebagai label. Angka mewakili klasifikasi, misalkan penampuran pesepak bola, klasifikasi aset, dan kewajiban ke dalam kelas yang berbeda. Nah, skala nominal adalah skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidak adanya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Misalnya, pada contoh, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori tanpa memiliki nilai intrinsic dan tidak memiliki arti apapun. Kita tidak bisa mengatakan perempuan 2 kali dari laki-laki. Kita bisa saja mengkode laki-laki menjadi 2 dan perempuan dengan kode 1 atau bilangan apapun asal kodenya berbeda antara laki-laki dengan yang perempuan. Misalkan lagi, untuk agama, kita bisa mengkode 1 sama dengan Islam, 2 sama dengan Kristen, 3 Hindu, 4 Buddha, dan seterusnya. Kita bisa menukar angka-angka tersebut selama sesuatu karakteristik memiliki angka yang berbeda dengan karakteristik lainnya. Karena tidak memiliki nilai intrinsic, maka angka-angka atau kode-kode yang kita berikan tersebut tidak memiliki sifat sebagaimana bilangan pada umumnya. Oleh karena itu, pada variable dengan skala nominal tidak dapat diterapkan operasi matematika standar atau aritematika seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah peralatan statistik yang berbasiskan atau berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, g-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Next. Skala ordinal. Dalam skala ini, urutan-urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Misal, orang paling tinggi ke orang kependek. Misalnya, alternatif investasi yang diberikan, peringkat 1, 2, dan 3, menurut ukuran nilai sekarang bersihnya. Interval antara angka tidak harus sama. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang dibilangan, hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya, tingkat kepuasan seseorang terhadap suatu produk. Bisa kita beri angka dengan 5 sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 kurang puas, dan 1 sangat puas. Atau misalkan dalam suatu lomba, kemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam skala ordinal, tidak seperti skala nominal. Ketika kita ingin mengganti angka-angkanya, harus dilakukan secara berurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Jadi, kita tidak boleh buat 1 sama dengan sangat puas, 2 tidak puas, 3 puas, dan seterusnya. Yang boleh adalah, 1 sama dengan puas, 2 puas, 3 kurang puas, dan seterusnya. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah, meskipun nilainya sudah memiliki batas dan jelas, tetapi belum memiliki jarak atau selisih. Kita tidak tahu beberapa jarak kepuasan dari tidak puas ke kurang puas. Dengan kata lain juga, walaupun kita sangat puas, kita beri angka 5. Sedangkan tidak puas, kita beri angka 1. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kepuasan yang sangat puas, 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang sangat tidak puas. Sebagaimana halnya pada skala nominal, pada skala ordinal, kita juga tidak dapat menerapkan operasi matematika standar atau aritematik, seperti pengurangan, menjumlahan, perkalian, dan lainnya. Sebentar. Ada kendaraan. Dewi, tolong share screen. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum. Tidak, kita tutup dulu. Kita campur lagi ya. Oke, sebelumnya, saya lanjut dulu. Peralatan statistik yang sesuai dengan skala ordinal juga adalah peralatan yang berbasiskan atau berdasarkan jumlah dan proporsi seperti modus, distribusi frekuensi, c-square, dan beberapa peralatan statistik non-parametrik lainnya. Oke, next. 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 Skala interval. Dalam skala ini, urutkan urutan objek sehubungan dengan properti yang diberikan. Jarak antara setiap interval sama dan tidak diketahui. Maksudnya, dan diketahui. Titik 0 yang dipilih secara semenang-menang ada pada skala. Ada contoh, skala suhu Celsius. Contoh kedua, akuntansi biaya standar. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai yang distinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalkan pada pengukuran suhu. Kalau ada 3 daerah dengan suhu, daerah A sama dengan 10 derajat Celcius, daerah B sama dengan 15 derajat Celcius, dan daerah C 20 derajat Celcius, kita bisa mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 50 derajat Celcius lebih panas dibandingkan daerah A. Dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5 derajat Celcius. Ini merupakan mengukuran interval yang sudah memiliki jarak yang tetap. Tetapi, kita tidak bisa mengatakan bahwa suhu daerah C 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A. Artinya, tidak bisa jadi kelipatan. Kenapa seperti itu? Karena dengan pengukuran yang lain, misalkan dengan Fahrenheit, di daerah A suhunya adalah 50 derajat Fahrenheit, daerah B 59 derajat Fahrenheit, dan daerah C 68 derajat Fahrenheit. Artinya adalah, dengan pengukuran Fahrenheit, daerah C tidak 2 kali lebih panas dibandingkan daerah A. Dan hal ini terjadi karena dalam derajat Fahrenheit, titik nolnya pada 32. Sedangkan, dalam derajat Celcius, titik nolnya ada pada angka 0. Contoh lainnya, misalkan 2 murid, si A mendapatkan nilai 70, sedangkan si B mendapatkan nilai 35. Kita tidak bisa mengatakan si A 2 kali lebih pintar dibandingkan si B. Kenapa, yaitu karena skala interval sudah benar-benar angka dan kita sudah dapat menerapkan semua operasi matematika serta peralatan statistik, kecuali yang berdasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Next. Skala rasio. Dalam skala ini, urutkan urutan objek terhubungan dengan properti yang diberikan. Yang kedua, interval antara objek diketahui dan sama. Dan yang terakhir, asal yang unik. Misalnya, pengukuran panjang. Yang kedua, misalnya penggunaan dolar untuk mengukur aset dan kewajiban. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, orginal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak dapat diubah meskipun menggunakan skala lain. Oleh karena itu, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Pengukuran-pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Misalkan berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Next. Operasi yang diizinkan dari measurement atau timbangan. Yang pertama, invariant skala yang berarti bahwa sistem pengukuran akan memberikan bentuk umum yang sama dari variable. Dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama. Yang kedua, ini tidak terjadi dalam akutasi. Ada lebih dari satu sistem akutasi. Yang terakhir, informasi yang mereka berikan akan berbeda dan keputusan yang berbeda akan dibuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Demi. Sekarang kita akan masuk di operasi yang diizinkan. Ini adalah salah satu alasan untuk membahas bahwa aplikasi matematika tertentu hanya diperbolehkan untuk berbagai jenis skala. Karena skala rasio memungkinkan untuk semua operasi aritematika, dasar penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masih juga ada aljabar, geometri, analitik, kalkulus, dan metode statistik. Skala rasio ini tetap invariant atau tetap atas semua transformasi ketika dikalikan dengan konstanta. Sebagai contoh pertimbangan yang mengikuti contohnya adalah HX mewakilkan semua titik pada segel yang diberikan. Dan setiap titik ini dikalikan dengan konstanta dengan skala kemilikian X. Juga merupakan skala rasio. Kenapa? Karena struktur skala adalah invariant. Yaitu peringkat di atas poin adalah tidak berubah. Kemudian rasio titik-titiknya berubah. Titik EO tidak berubah. Ini berarti jika kita mengukur panjang sebuah ruangan dan ternyata 400 cm dan kemudian kita mengubah dari 400 cm menjadi 4 meter dengan mengalihkan konstanta 1 per 100, kita dapat yakin bahwa panjang ruangan tidak berubah. Meskipun nomor yang mewakili telah mengisi. Hal ini merupakan poin penting yang telah dibuat oleh penulis mengenai bab 5 ini. mengenai konversi biaya historis. Invariant skala juga memungkinkan kita untuk mengetahui sejauh mana teori atau inti pada dasarnya tetap sama. Meskipun skala ini dinyatakan dalam bentuk unit atau yang berbeda seperti dari cm ke meter ataupun dari dolar ke nominal dolar konstan. Transformasi invariant dari skala rasio akan meninggalkan beberapa bentuk umum yang sama dari hubungan variable. Tanpa varian adalah mungkin saja menemukan bahwa X adalah 2 kali panjang Y jika diukur dalam cm tetapi 3 kali lebih panjang jika diukur dalam meter. Nah, di dalam akutansi sendiri skala untuk biaya saat ini adalah varian biaya historis. Kenapa? Karena atribut yang diukur akan berbeda. Ketika mesin A diukur dengan biaya historis contohnya sebesar 90 ribu dolar tetapi ketika diukur dengan biaya saat ini mungkin saja sebesar 5.110.000. Satuan ukuran dolar digunakan dalam kedua kasus tetapi skalanya beda-beda. Nah, skala yang berbeda ini adalah mereka yang memiliki varian tetapi dari bentuk skala dolar nominal ke daya beli skala dolar untuk atribut yang sama saat ini atau biasa disebut juga biaya historis atau biaya saat ini. Nah, kedua hal itu meninggalkan struktur varian dengan skala interval namun tidak semua operasi aritematika diperbolehkan. Penambahan dan pengurangan dapat digunakan sehubungan dengan tertentu angka pada skala serta interval namun perkalian dan pembagian tidak dapat digunakan dengan mengacu pada angka-angka tertentu hanya untuk interval 0. Alasannya kenapa? karena kondisi invarian ini skala interval adalah invarian di bawah transformasi linier apapun dalam bentuk X semenangan CX ditambah B. Nah, transformasi dari sebuah skala interval ini mengukur properti yang sama dibuat dengan mengalihkan setiap titik dari skala pertama misalnya skala pertama itu X dengan konstata C dan menambahkan konstata B. Kenapa? Alasan untuk B adalah bahwa tidak ada titik 0 mutlak pada sebuah skala interval. Misalnya untuk mengubah suruhu Celsius ke suruhu Fahrenheit. kita mengalihkan setiap derajat dengan 9 per 5 atau menambahkan besar 32. Nah, 9 per 5 ini digunakan karena skala Celsius memiliki 100 derajat sebagai lawan 180 derajat untuk Fahrenheit dan ditambah 32 karena itu adalah titik buku untuk skala terakhir. kondisi invariance ini menunjukkan bahwa kita dapat menggalikan dan membagi sehubungan dengan interval tetapi operasi aritematika ini tidak dapat digunakan untuk angka tertentu pada skala. Sebagai ilustrasinya, perhatikan beberapa transformasi berikut misalnya X sama dengan X ditambah 10 Nah, perhatikan benda-benda pada titik 3 dan 6 pada skala X transformasi ke skala X sekarang kita memiliki 13 dan 16 rasio 13 ke 16 tidak sama dengan rasio 3 ke 6 karena penambahan konstan perkalian dan pembagian yaitu rasio oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk nomor tertentu Nah, bisa kita lihat di slide yang pertama adalah skala nominal dan ordinal tidak ada operasi aritematikanya sedangkan untuk skala interval yang seperti saya jelaskan tadi adalah penambahan dan pengurangan skalaransi adalah semua operasi aritematika Kemudian kita akan masuk di jenis pengukuran Seperti yang sudah dijelasin sebelumnya proses pengukuran ini mirip dengan pendekatan ilmiah konstruksi teori dan pengujian Nah, diskusi kita tentang tentang skala berkaitan dengan pertanyaan konstruksi dan implementasi teori harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum bisa ada pengukuran Aturan ini biasanya merupakan seperangkat operasi yang harus dirancang untuk tugas yang akan diberikan Perungusan atau aturan ini menimbulkan skala Pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala Pertanyaan pengujian teori berkaitan dengan pertanyaan tentang berbagai jenis pengukuran Nah, dari jenis pengukuran ini harus ada aturan untuk menetapkan angka sebelum adanya pengukuran Nah, perumusan aturan ini menimbulkan adanya skala tadi Pengukuran hanya dapat dilakukan pada skala Kampel menyebutkan ada dua jenis pengukuran yaitu pengukuran fundamental dan turunan Ingatlah dalam definisi Kampel tentang pengukuran bahwa dia menyatakan bahwa angka-angka ditetapkan menurut hukum yang mengaktur properti Bagi Kampel sendiri, pengukuran hanya dapat terjadi jika ada teori hukum yang empiris yang dikonfirmasi untuk mendukung pengukuran Jenis pengukuran lebih lanjut yaitu ada pengukuran fiat yang disebutkan oleh Thor Gerson sebagai tambahan untuk pengukuran fundamental dan turunan yang akan dibahas dan pengukuran turunan yang dibahas oleh Kampel Ketiga pengukuran ini akan kita bahas sekarang Yang pertama adalah pengukuran dasar atau pengukuran fundamental Nah pengukuran ini angka akan ditetapkan dengan mengacu pada hukum alam Nah sifat dari pengukuran dasar ini adalah aditif misalnya kayak panjang, jumlah, dan volume Nah dalam akutansi ada banyak sekali perdebatan tentang sifat nilai fundamental ini Nah untuk definisinya sendiri pengukuran fundamental adalah pengukuran di mana bilangan dapat diberikan pada sifat dengan mengacu pada hukum alam dan yang tidak bergantung pada pengukuran variabel lain Sifatnya seperti panjang, hambatan listrik, jumlah, dan volume pada dasarnya dapat diukur Skala rasio dapat dilumuskan untuk masing-masing sifat tersebut Properti berdasarkan hukum yang berkaitan dengan ukuran yang berbeda Kuantitas dari properti yang diberikan interpretasi angka tergantung pada teoris empiris yang dikonfirmasi yang mengatur ukuran pengukuran Ternyata sifat dasar adalah aditif karena ini mudah untuk menemukan kesejahteraan fisik dengan operasi aritematika Sebagai contohnya penambahan panjang benang X dan panjang benang Y Hal ini dapat diparalelkan dengan operasi sebenarnya Menempatkan dua batang lurus ujung ke ujung Dengan satu batang yang memiliki panjang yang sama dengan X Dan yang lainnya sama dengan Y Kita dapat secara fiksik menentukan panjang total X dan Y Kenapa? Karena paralel fisik ini ilmuwan dapat Dengan mudah melakukan operasi mekanik matematika Tanpa harus melakukan percobaan yang panjang Kemudian yang kedua adalah pengukuran turunan Nah pengukuran turunan ini adalah salah satu yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain Hal ini juga pengukuran turunan ini juga tergantung pada hubungan yang diketahui dengan sifat dasar Misalnya pengukuran densitas tergantung pada pengukuran masa dan volume Kemudian yang kedua pengukuran laba tergantung pada pengukuran pendapatan dan beban Pengukuran turunan ini menurut Kambel adalah Pengukuran yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain Pengukuran kerapatan adalah contohnya Hal ini tergantung pada pengukuran masa dan volume Operasi pengukuran yang diturunkan bergantung pada hubungan yang diketahui Dengan sifat-sifat fundamental Hal ini didasarkan pada teori empiris yang dikonfirmasi yang menghubungkan properti Yang diberikan dengan properti lainnya Yang terakhir adalah pengukuran fiat Nah pengukuran fiat ini adalah pengukuran khas yang ada di dalam ilmu sosial Termasuk ilmu akutansi Nah berdasarkan definisinya Pengukuran fiat ini adalah sewenang-wenang misalnya keuntungan Nah pengukuran fiat ini banyak cara untuk mengukur pengukuran fiat Di mana skala dapat dibangun Nah pengukuran fiat ini dapat menyebabkan tingkat kepercayaan yang buruk dalam skala Misalnya ada ratusan cara untuk mengukur keuntungan Nah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pengukuran fiat ini adalah Khas dalam ilmu sosial dan dalam ala akutansi Untuk menggunakan definisi yang ditetapkan secara sewenang-wenang Untuk menghubungkan sifat-sifat tertentu yang diamati Yang diamati ini adalah variabelnya Dengan konsep yang diberikan tanpa memiliki teori yang dikonfirmasi Untuk mendukung hubungan ini Sebagai contohnya Akutansi ini tidak tahu bagaimana cara mengukur konsep laba secara langsung Sebaliknya kita ini berasumsi bahwa variable pendapatan Keuntungan, pengeluaran, dan kerugian ini Terkait dengan konsep laba Dan oleh karena itu tidak dapat digunakan memberi kitab ukuran laba secara tidak langsung Mohon maaf ada kendala Kemudian di dalam hal ini Penulis menganggap jumlah aljabar dari pengukuran variable sebagai ukuran keuntungan Namun di bawah klasifikasi ketat dari Campbell Pengukuran hanya dapat dilakukan jika ada teori empiris yang dikonfirmasi Untuk mendukungnya di bawah persyaratan dari Campbellnya sendiri Kemudian banyak pengukuran dalam ilmu-ilmu sosial Termasuk pengukuran keuntungan kita Tidak dapat dianggap sebagai pengukuran Untuk membenarkan sebagian besar pengukuran dalam ilmu sosial Togerson berpendapat bahwa suatu kategori pengukuran lain harus ditambahkan ke daftar kayak Campbell Yaitu pengukuran dengan fiat Fiat ini berarti keputusan Pengukuran tersebut akan mencakup pengukuran yang didasarkan pada definisi arbiter Misalnya pengukuran laba dalam akutansi Namun Togerson atau pencetus pengukuran fiat ini Menunjukkan bahwa masalah utama dengan pengukuran fiat adalah Tidak didasarkan dengan teori yang dikonfirmasi Contohnya adalah banyak cara di mana sekalian dibangun Dalam akutansi misalnya berbagai dewan standar akutansi Akan menentukan skala akutansi berdasarkan fiat Bukan dengan mengacu pada teori pengukuran yang dikonfirmasi Nah oleh karena itu ada banyak alternatif pengukuran Sehingga kepercayaan pada skala tertentu mungkin rendah Nah kembali ke contoh yang tadi atau yang sebelumnya Seperti yang kita tahu misalnya Bahwa secara spesifik itu apakah dengan secara valid Hal ini mungkin adalah salah satu dari 100 cara untuk mengukur lamba Dan selama cara tertentu kita mengukurnya tidak didasarkan pada teori yang dikonfirmasi Nah tidak ada alasan yang baik untuk percaya pada hasilnya Sesuai orang dapat lebih percaya diri dalam pengukuran fundamental Daripada pengukuran fiat ini sebagai alat pengukuran Untuk menguji validitas ukuran mereka Ilmuwan sosial telah berusaha untuk menghubungkan properti yang diteliti Dengan variable untuk melihat apakah mereka bermakna Sebagai contoh jika kita ingin mengukur Kemampuan aritematika orang Kita mungkin akan memilih Membuat mereka untuk mengikuti tes aritematika Namun tidak ada teori empiris yang dikonfirmasi Untuk membenarkan pengujian itu Dan oleh karena itu kita akan membuat asumsi ketika menetapkan sebuah skala pengukuran Selamat menikmati Apakah share screennya masih terlihat Masih deh Kemudian kita akan melanjutkan di keandalan dan akurasi Dalam keandalan dan akurasi ini tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan Kecuali menghitung Misalnya kita dapat menghitung kursi di sebuah ruangan menjadi tepat 16 Nah ada beberapa sumber kesalahan dalam Sorry Ada beberapa sumber kesalahan jika kita melakukan sebuah pengukuran Nah sumber kesalahannya antara lain sebagai berikut Yang pertama Operasi pengukuran dinyatakan tidak tepat aturan Untuk menetapkan angka Untuk menetapkan angka pada sebuah properti tertentu Biasanya terdiri dari satu set operasi Nah serangkaian operasi ini mungkin tidak dinyatakan secara tepat Dan oleh karena itu dapat diinterprestasikan secara tidak benar oleh pengukur Misalnya Perhitungan laba melibatkan banyak operasi Seperti klasifikasi biasa Dan alokasi antara aset dan beban yang sering ditafsirkan Berbeda oleh akutan yang berbeda Alasan lain adalah bahwa seringkali kita Seringkali kesesuaian dari operasi matematika Tidak cocok dengan baik hubungan sebenarnya dari sifat yang diukur Yang kedua adalah alat pengukurnya Alat pengukur mungkin saja salah dalam menafsirkan aturan atau bias Aturan bias atau menerapkan atau membaca instrumen secara tidak benar Misalnya Jika 10 orang mengukur panjang ruangan tertentu Mungkin akan ada 10 hasil yang berbeda Yang semuanya mungkin saja berkati Tapi masih berbeda satu sama lain Nah salah satu perhatian dalam mengkutansi adalah Bahwa manajer memiliki bias tertentu Untuk meningkatkan laba yang tercatat Atau basis Atau basis aset dan kemudian memberi tekanan pada akutan untuk membiasakan akun Kemudian yang ketiga adalah instrumen Banyak operasi yang memerlukan penggunaan instrumen fisik Seperti menggaris atau termometer atau barometer yang mungkin saja sacat Ada potensi kesalahan bahkan ketika instrumen tersebut bukan merupakan alat fisik Yang keempat adalah lingkungan Yang kelima adalah atribut tidak jelas Yang keenam adalah resiko ketidakpastian Nah kita perlu menetapkan batas kesalahan yang dapat diterima oleh kita sendiri Dalam melakukan sumber kesalahan tersebut Nah kemudian kita akan masuk di pengukuran yang andal Apa itu pengukuran yang andal? Pengukuran yang andal adalah Dimana pengukuran tersebut Secara konsistensi terbukti dan dapat di Pengukuran tersebut itu dapat diulang atau direproduksi Dan jika diukur pengukuran tersebut presisi Nah keandalan ini menggabungkan dua aspek Yaitu akurasi dan kepastian pengukuran Yang kedua adalah kesetiaan perwakilan Nah pengukuran yang andal ini Sangat konsisten terhadap hasil Presisi dan keandalan Nah mereka bertiga ini Tidak selalu mengarah pada akurasi Akurasi hanya berkaitan dengan seberapa dekat Pengukuran dengan nilai yang sebenarnya Dari ukuran atribut dan representasi Nilai sebenarnya mungkin saja tidak diketahui Contohnya dalam akurasi akutansi Berkaitan dengan gagasan pragmatis kegunaan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudy Perdana Baik selanjutnya kita akan membahas Yang namanya pengukuran yang akurat Pengukuran yang akurat ini itu lebih ke arah Banyaknya pengukuran akutansi berada pada skala rasio Maksud dari banyaknya pengukuran akutansi pada skala rasio ini Itu adalah perbandingan antara satu dengan satu akun Dengan satu akun yang lain Pastikan ada yang namanya perbandingan satu banding Satu banding tiga contohnya sebagai contoh Misalnya harta yang dipakai Satu persen dan jumlah dari satu harta itu Sudah mewakili dari tiga hutang atau liabilities Berarti kan itu adalah skala rasio Itu sebagai salah satu gambarnya Dan yang kedua ini adalah skala yang paling normatif Kenapa skala rasio itu dibilang sebagai skala yang normatif Karena skala rasio ini adalah sebagai tolak ukur Atau di mana kita memikirkan Berapa sih pengeluaran kita dari budget yang kita miliki Sebagai contoh saya punya proyek harganya dengan budget 5 juta Tetapi yang keluar hanya 2 atau 3 juta Berarti kan budgetnya itu perbandingannya 2 banding 3 Atau 3 banding 5 Berarti kan itu sudah akurat dari pengukuran skala rasionya Kemudian disini dijelaskan bahwa landasan teoretis ini bersifat yang terlemah Karena ini merupakan pengukuran fiat Sebagaimana yang kita tadi bahas itu tentang pengukuran fiat Skala rasio ini itu dia masih dalam Dalam ranah atau dalam family pengukuran fiat Jadi bisa dikatakan walaupun teoretis Secara teoretis ini digolong jadi yang paling terlemah Tapi skala ini paling informatif dan lebih dipakai Dalam laporan pelaporan keuangan Sebagai contoh dalam laporan keuangan itu kan biasanya ada perbandingan Harta dibandingkan dengan modal Berapa sih modal yang dimiliki dengan pengeluaran Untuk membeli harta atau barang tetap Biasanya itu dalam akutansi itu dibagi rasionya Sebagai contoh Modalnya 15 juta Yang dibeli hanya 5 juta Berarti kan sepertiganya dari 15 juta Kalau kita memberikan gambaran Nah skala rasio ini itu biasanya dipakai oleh akuntan Untuk menjadi informasi-informasi dalam auditing Atau dalam sejak audit Karena dengan adanya skala normatif ini bisa memudahkan Seberapa besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan Dengan apa yang terjadi di lapangan Nah selain normatif ini juga bisa menjadikan Bukti otentik dan fakta bahwa ini adalah Yang sebenarnya terjadi dan ini bisa dapat dipertanggungjawabkan buktinya Karena dengan adanya pengukuran akurat Selain juga selain normatif ini juga lebih ke arah Untuk pada masyarakat bahwa tahu seberapa besarnya uang yang dimiliki Dalam perusahaan dan kemana uang itu akan dibelanjakan Dengan adanya ini masyarakat pasti akan lebih Lebih bersifat menerima dan memahami Dimana harus keluar masuknya dari kas tersebut Dan dimana mereka melakukan pembelian Jadi dengan adanya pengukuran akurat ini Segala sesuatu yang terjadi itu bisa Bisa dicari jejaknya atau informasinya bisa Dikelopokan atau disusun secara sistematis Sehingga kalau misalnya ada suatu masalah Itu bisa dengan mudah bisa dicari penyebabnya Dan bisa dengan mudah diselesaikan masalah tersebut Ini adalah salah satu contoh dari pengukuran yang akurat Bisa di next slide-nya Nah sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran dalam akustansi Dalam pengukuran akustansi itu ada dua langkah berdasar Yang pertama adalah modal dan yang kedua adalah keuntungan Kenapa kita hanya memilih modal dan keuntungan? Karena dengan adanya modal kita bisa menjalankan usaha Dan dengan adanya keuntungan kita bisa memikirkan Apakah tindakan kita dalam melakukan bisnis ini bisa dilanjutkan atau tidak Sebagai contoh misalnya saya punya modal 15.000 Tapi saya bisa dapat keuntungan 30.000 Berarti kan sudah dua kali lipat dari modal Atau kita bisa sebut sebagai keuntungan 100% Nah dengan keuntungan 100% ini Kita bisa memikirkan bagaimana tindakan kita selanjutnya Atau apakah kita akan terus berkecimpung Atau terus bergelut dengan suatu tindakan tersebut atau tidak Kalau misalnya sebagai contoh modal dengan keuntungannya itu terbalik Atau keuntungannya lebih kecil dibanding modal itu namanya sudah merugikan Sebagai contoh saya punya modal 15.000 Tapi keuntungannya cuma 12.000 berarti kan sudah rugi 3.000 Nah 3.000 ini itu adalah sebagai pengukuran dasar dalam akustansi Dan biasanya dalam pengukuran dasar di dalam akustansi ini Itu sebagai tolak ukur dan sebagai laporan performa kita Dan bagaimana kita mengelola modal Dan bagaimana kapabilitas kita dalam memperoleh keuntungan Nah modal dan laba ini biasanya dapat didefinisikan Dan diturunkan dengan berbagai cara Maksud dengan didefinisikan dan diturunkan dengan berbagai cara itu Modal itu kan bukan cuma dengan duit saja Bukan hanya dengan duit saja Berarti bisa kita ambil beberapa contoh modal atau turunannya Sebagai contoh modal barang Modal barang itu modal barang bergerak sebagai contoh Atau modal dari investor atau saham Itu kan bisa dikategorikan sebagai turunan dari modal Nah biasanya dalam turunan modal ini itu dia berperan penting juga dalam memperoleh keuntungan Karena dengan adanya bantuan modal Dan dengan adanya bantuan modal Dan dengan kita mampunya mengorganisasi sebuah modal Kita bisa dengan mudah memperoleh keuntungan Atau kita bisa dengan mudah mencari jalan-jalan apa yang bisa menguntungkan kita Untuk memperoleh keuntungan Atau kita bisa dibilang profitnya Bisa gak sih kita mendapatkan profit yang 100% Kalau dasarkan ekspetasi misalnya 100% Atau keuntungan sempurna Atau yang paling rendahnya kita minimal gap atau break even point Karena dengan break even point itu saja Itu sudah tergoreng rugi sih Walaupun intinya modalnya tetap balik Setidaknya modalnya balik Itu adalah turunan dari modal Lalu bagaimana turunan dengan laba Nah turunan dengan laba ini itu dia bisa bervariasi Tapi biasanya dalam laba itu kan pasti ada yang namanya Pengurangan dari laba Sebagai contoh kan Kalau kita belajar intermedia takutasi itu kan laba itu ada pengurangnya Sebagai contoh beban pajak Beban administrasi Beban lain-lain dan pendapatan lain-lain Itu adalah turunan dari laba Karena Kalau kita mencari laba Laba itu kan ada banyak Biasanya dalam perusahaan Itu kan mencari laba bersihnya Bukan laba kotornya Kalau hanya laba kotor berarti kan itu belum dikurangi dengan pajak Ataupun beban administrasi Nah yang paling penting dalam perusahaan itu adalah Yang namanya laba bersih Karena laba bersih itu Dia itu sudah merangkul ke Keseluruhan dari perusahaan Dan biasanya kalau dengan laba bersih itu Kita sudah tahu nih Performa dari perusahaan itu Bagus Bagus atau jeleknya dari laba bersih Dan seberapa besarnya mereka mampu mengalokasi modal Ke Dalam proyek atau Produksi-produksi Bahan-bahan terbaiknya Jadi Dengan mereka menggunakan strategi pengolahan modal Terus adanya produksi yang efisien Dan Dan pemanfaatan sumber daya yang tepat Serta Serta adanya strategi marketing yang bagus Biasanya tuh Dengan mudah bisa mendapatkan modal Tetapi itu belum dikurangi dengan Yang namanya catatan itu Modal administrasi Seperti modal Ongkir atau ongkos kirim Terus ada lagi Beban pajak Beban pajak dan sebagainya Karena Untuk mencari laba bersih itu Pasti harus dikurangi dulu Dengan yang namanya beban-beban Dengan memperoleh laba bersih itu Bisa mempengaruhi Yang namanya Performa perusahaan Dengan adanya Laba bersih itu Bisa sebagai Tolak pekut perusahaan Mengolah modal Nah Selain itu Dalam turunan dari Laba ini Itu biasanya ada yang namanya Pembagian dividen Atau pembagian keuntungan Dari Laba Karena kan Sebagaimana tadi Dari contohkan itu Ada yang namanya Modal itu ada Modal dari investor Atau Saham-saham Saham-saham investor Jadi Dengan adanya Modal investor Otomatis kan investor itu Mengharapkan Timbal beletnya Dari perusahaan Atau kalau misalnya ada lebih Tolong dibagikan Karena kita kan sudah membantu Kamu Memberikan modal Dan membantu kamu Untuk berbisnis Jadi Intinya adalah timbal baliknya Nah Biasanya dalam Pembagian dividen itu Termasuk dalam Turunan laba Karena dia itu Dibagikan ke Pemilik modal Biasanya dalam Dalam dividen itu Atau Penurunan dari laba itu Itu Ditetapkan berdasarkan Perjanjian-perjanjian Yang telah Disetujui oleh Kedua pihak Baik dari Perusahaan Maupun investor Karena dengan adanya Pertujuan itu Kita bisa semakin jelas Membagi Membagi dari Dividen dari laba bersih itu Dan Setelah laba bersih itu Dibagikan dengan Dividen Barulah kita dapat Laba bersih Tanpa Laba bersih Laba yang sudah Pas sangat bersih Dan laba yang sudah Sangat bersih itu Bisa saja Diturunkan lagi Di periode berikutnya Untuk Sebagai Awal Atau Awal Atau buku Atau beginning balance Kalau dalam bahasa Akutansinya Di dalam Akutansi itu Biasanya ada yang namanya Beginning balance Beginning balance itu Adalah dimana Saldo yang sebelumnya Atau keuntungan Yang sebelumnya Sudah dicatat Itu dijadikan Patokan pertama lagi Untuk menjalankan Periode akutansi Berikutnya Begining balance Dalam suatu Periode akutansi Berikutnya Dari sebuah Akutansi yang Terlalu terjadi Sebelumnya Itu termasuk Dari turunan Laba karta Itu biasanya Dalam Dalam beberapa literatur Yang sudah saya baca Itu Dalam beginning balance Itu kan pasti Sudah dikurangi Dengan Dividen Pajak Dan sebagainya Dan setelah dikurangi Dividen dan pajak Itu Itu tetaplah Dijadikan Sebagai satuan Dari turunan Laba Dengan adanya Begining balance Kita bisa Mulai kembali Sebuah siklus Akutansi Yaitu dengan Seperti hal yang tadi Di atas dijelaskan Dengan menggunakan Pengukuran dalam Langkah berdasar Yaitu Modal dan keuntungan Nah dari Kelaba-laba yang terjadi Di Begining balance Di sebelum Di tahun ini Dan Itu dipakai dari Tahun sebelumnya Itu juga bisa sebagai Jadi turunan Modal Dan itu bisa terjadi Dan modal Itu sebagai turunan modal Dengan adanya turunan modal Itu kita bisa Menambah lagi modal Dari investor Dan kita bisa Melakukan siklus Siklus itu Cara terus menerus Dalam mengolah Keuangan Kemudian disini Ada lagi Yang dicatat bahwa Konsep modal dan laba Itu telah berubah Dari waktu-waktu Karena Dengan adanya jumlah Konsep pengukuran dasar Kenapa bisa terjadi Perubah secara Waktu-waktu Karena Evolusi dari Sebuah keuangan Itu pastikan Terjadi Dan manusia itu Tidak dapat menghindari Yang namanya Evolusi Kita bisa tahu Pada zaman dulu Kalau dari beberapa liter Atau di tahun 1990 Kan mungkin Modal yang kita pahami Itu kan Hanya sebatas dari Modal barang saja Yang kita telah beli Untuk menjalankan Sebuah Aktivitas ekonomi Nah Tapi pada saat Di tahun 2000 Kesini Atau Semakin modernisasi Konsep modal itu Berubah Bukan hanya Dari barang yang kita beli Melainkan Modal dari Kita pribadi Atau Dari saldo dana Uang yang kita miliki Itu juga termasuk Dari modal Kemudian dalam Mencari investor Atau Penanam modal Itu juga termasuk Dalam konsep modal Karena itu Itu adalah suatu Hal yang bersifat Evolusi Dan itu selalu Berubah-berubah Dan itu akan tetap Mengikuti pada zamannya Sama halnya dengan laba Awalnya kita laba Hanya berpikir bahwa Laba itu adalah Pendapatan dikurangi Modal kan Biasanya Misalnya kita punya Dari jualan kita Dapat 15.000 Modal kita 5.000 Berarti kan sudah Keuntungan 10.000 Nah Biasanya 10.000 itu kan Hanya sebatas laba Saja Tetapi Kalau misalnya Di tahun Itu hanya di tahun 1990 Tapi kalau misalnya di tahun Sekarang atau modernisasi Mungkin dengan Adanya Dengan konsep yang sama Kita punya Modal 5.000 Dapat Untung 10.000 Eh Dapat Untung 10.000 Berarti Itu kan Belum Hanya sebatas Untung Untung kotornya Atau laba kotornya Belum lagi Kita harus kurangi Dengan Biaya material Biaya bahan baku Biaya pemeliharaan Barang modal Itu kan Itu lebih berpengaruh Ke yang dimana Mengurangi modal Mengurangi modal Dan mengurangi Laba dan modal Itu juga akan Menambah modal Itulah yang namanya Konsep evolusi Karena Setiap yang namanya Kita pahami Itu pasti selalu Akan berkembang Dan terus berkembang Sesuai dengan Tuntutan zaman Dan semakin banyak Perkembangan itu Akutasi juga akan Berkembang dengan Konsep-konsepnya Nah hal itu juga Dipengaruhi dengan Terpengaruhi juga Dengan konsep Jumlah Konsep pengukuran dasar Maksud dari jumlah Konsep pengukuran dasar ini Itu dia Jumlah yang sebelumnya Awalnya kita anggap Sebagai modal Atau sebagai laba Itu Di tahun 1990 Atau zaman lampu Itu mungkin adalah Cukup Atau mungkin Itu cukup Modalnya cukup Atau mungkin Bisa lebih Bisa lebih Atau bisa kita dapat Dapat keuntungan Begini untungnya Tapi Apabila kita tarik Ke zaman modern sekarang Mungkin saja itu tidak cukup Atau mungkin kita butuh Suntikan dana Atau tambahan dana Dari investor Dan mungkin kita perlu Adanya modernisasi Dari Sebuah Bahan Atau modal Untuk memperoleh Produksi yang maksimal Efisien Dan dalam marketing Juga kita perlu Yang namanya Tenaga marketing Atau Intinya Seller juga Dan dengan tenaga seller Kita akan perlu Membayar seller tersebut Dan yang akan dijatuhkan Ke dalam Beban administrasi Nah Dari beban-beban itu Akan menjadi pengaruh Ke dalam pengurangan Dari sebuah laba Yang telah terjadi Dalam perusahaan Jadi dengan Di dalam kosep Modernisasi ini Semua yang telah kita tahu Itu pasti akan bertambah Dan berkembang Berkembang Ya seperti contohnya Yang tadi saya sudah jelaskan Modal dari dulu kan Mungkin kita berpikirnya Pendapatan dikurangi Beban Pendapatan dikurangi Beban Ya misalnya Pendapatannya 15 ribu Sementara modalnya 5 ribu Otomatis cuma dapat Untung 10 ribu Itu sudah keuntungan Tapi jika kita tarik Dalam masa modern itu Bukanlah keuntungan Yang bersih Melainkan itu Hanya keuntungan kotor Jadi kita bisa kesimpulkan Itu adalah evolusi Dari akutansi Dan itu akan terus Berjalan Sampai kita nanti Sampai kita Sampai seterusnya Dan di generasi berikutnya Pasti tentu akan Mengalami perubahan Dan tentunya akan memahami Dalam siklus Satuannya pasti akan berbeda Dan mungkin ada yang ditambahkan Dalam akutansi Sebagai contoh Misalnya dalam beban administrasi Kita menganggapin Untuk beban sales Kita masukin sebagai Beban administrasi Mungkin di masa depan Kita bukan hanya Menambah beban sales Mereka harus menambahkan Beban sales ini Untuk membeli bensin Atau mungkin yang lain-lain Itu juga bisa saja Dimasukkan di Di dalam masa depan Atau di Periode berikutnya Dimana itu Adalah Zamannya Modernisasi yang lebih Lebih modern Dari yang kita tahu Dan itu Adalah sebuah evolusi Yang tidak bisa kita hindarkan Karena Sifat dari evolusi itu Pasti akan terjadi Dan tidak akan dihilangkan Serta Sifat evolusi itu Berjalan nambat Jadi tidak mungkin Dan sebuah evolusi itu Berjalan dengan sangat cepat Itu tidak mungkin Karena biasanya yang sangat cepat Itu adalah revolusi Bukan evolusi Bisa di next Selanjutnya Nah sekarang kita akan membahas Dalam pengukuran Dalam akutasi Di dalam pengukuran akutasi itu Ada dua perkembangan penting Dalam standar internasional Di tahun 2005 Yaitu IISB Dimana Pengukuran laban Dan pengakuan pendapatan itu Harus dikaitkan Dalam pengakuan tepat waktu Dan yang kedua Pendekatan nilai wajar Harus diaduksi Dengan prinsip pengukuran kerja Maksud dari ini adalah Ini saya tahu nih Ini adalah Ini peraturan standar akutasi Dimana pengukuran laban Dan pendapatan Serta Fair value Dan book value Dari sebuah prinsip kerja Nah disini Pengukuran laban Atau pengakuan pendapatan Ini tersebut Kekatkan dengan pengakuan Tepat waktu Maksud dari tepat waktu itu Adalah dimana Dimana laban itu Terjadi Itu yang diakui Dan dimana Pendapatan itu yang diterima Itulah yang diakui Bukan pendapatan Yang sudah dikurangi Itu bukan Melainkan Dalam ini Di dalam pengakuan ini Dia lebih ke arah Pengakuan yang terjadi Di saat itu Dan Besaran yang saat itulah Yang akan dipakai Di dalam pelaporan akutasi Sebagai contoh Kalau di dalam jaman dulu Mungkin Mungkin prinsipnya Pengakuan laban Dan pendapatan itu Pasti sudah dikurangi dulu Dikurangi dengan beban Misalnya Saldo Saldo yang dapat Dari laban itu 10 ribu Pendapatannya 10 ribu juga Berarti kan Harus dikurangi dulu Dalam beban administrasi Seperti beban Beban marketing Beban sales Atau beban yang lain-lain Itu Itu pengaruhnya Dikurangi Dan yang biasanya Diambil itu Yang laba bersihnya Sementara kalau di perkembangan ini Dalam standar internasional Yang diambil ini adalah Pengukuman tepat waktunya Jadi Di saat pengakuan itu Diterima Atau Laba itu diterima Itulah yang dicatat Saat itu juga Misalnya Pada tanggal sekian Accounting X Dia menerima Laba sebesar 10 ribu Nah Dan dia mengeluarkan Dan dia memiliki pendapatan Sebesar 5 ribu Berarti kan ada untung 5 ribu Nah pengakuan dari laba itu Atau untung 5 ribu itu Itu pasti yang dicatat Itu adalah 5 ribu Dan itulah yang terjadi Saat itu juga Dan Pendapatan yang telah dikeluarkan Saat Accounting X Ini melakukan transaksi Itu yang dipakai Dipakai saat itu juga Lalu kemudian pada Pendekatan nilai wajar Atau Nilai wajar ini Dia harus diartusi Dengan prinsip pengukuran kerja Maksud Prinsip dari pengukuran kerja itu Jadi Dia ini tuh Nilai wajar Atau fair value itu Sesuai dengan Waktu kerjanya Atau jam kerjanya Sebagai contoh Misalnya harga Harga mesin ini Awal beli itu 20 ribu Tetapi Kita tahu Estimasi harga pengukuran kerja Atau Prinsip pengukuran kerja Itu lebih karah Ke Masa manfaat Masa manfaat Mesin ini 5 ribu Eh 5 tahun Dengan nilai residual 5 ribu Berarti kan Kalau kita bandingkan Itu 15 kurang 5 ribu Dibagi 5 Berarti kan Dapat tuh Nilai Fair value Nilai fair value Atau nilai penjualan itu 2 ribu ya Kalau nggak salah Nah 2 ribu itu harus Diadopsi jual lagi Dengan prinsip pengukuran kerja Yang terjadi Pada mesin itu Jadi Kita memikirkan Lebih ke arah Nilai wajarnya Bukan Setelah dia Dikurangi Setelah Eh bukan Dia sebelum Dikurangi Residu Masa manfaat Itu nggak seperti itu Tetapi kita memakai Dimana saat itu dibeli Itu dia pakai Itu adalah nilai wajarnya Dan kemudian Pada saat dia dijual Itu kan harus Sudah dikurangi Dengan beban-beban Penyusutan Dan akumulasi penyusutan Nah Saat akumulasi penyusutan Itu adalah nilai wajarnya Karena Karena Siapa juga sih Yang mau beli Barang second Tanpa adanya penyusutan Dengan harga yang mahal Pasti biasanya Kalau di dalam pasar-pasar Yang jual Barang second Atau barang Second handed Atau barang yang sudah dipakai Itu pasti ada yang Harganya pasti lebih murah Dari Harga aslinya Atau harga awal pertama Kalau bisa kita bilang MISB Mean in shield box Artinya Dia benar-benar Keluar dari pabrik Hangat dari pabrik Dan dia dijual langsung Tanpa dibuka segelnya Dan itu biasanya Lebih mahal Di saat Kita membeli Barang second Atau Kita beli Sistem loak Karena intinya Biasanya kalau barang loak Itu pasti Lebih murah Dari barang Barang awal Kita beli dari pabrik Karena itu Itu kan Dari second handed Siapa juga yang mau pakai Siapa juga yang mau beli Barang second Dengan harga mahal Biasanya harga Harga jual dari barang second Itu pasti lebih murah Dari harga awalnya Karena Itu sudah dikurangi Dengan penyusutan Saat penguat Saat kita membeli Harga Membeli barang second Dengan harga yang murah Seperti itu Harga yang kita Uang yang kita keluarkan itu Itu termasuk nilai wajarnya Atau Sebagai contoh Kita sudah mengeluarkan nilai wajar Nilai wajar Dari Dari Barang second itu Kalau kita pakai book value Berarti kan Intinya Jadinya kita tekor Atau kita rugi Dari barang second Yang harganya 5 ribu Harga bukunya Aslinya dia itu 10 ribu Tapi karena di jual 10 ribu Kita tekor dong 5 ribu Harusnya kan kita Beli barang second Harusnya 5 ribu lah Biasanya itu Itu adalah Bahas dan Nilai wajar Nah di dalam Di dalam Pengukuran dalam Makutansi ini Biasanya Prinsip pemeliharaan modal itu Dia belum pernah dibahas Secara eksplisit Kenapa dia belum dibahas Secara eksplisit Karena dia tuh Modal itu Lebih luas Cakupannya Dan itu Dalam modal ini Kita harus membagi lagi Kategori-kategori modal Dan itu Perlu memakan waktu yang lama Bagaimana Pengukuran dalam modal Misalnya dalam pengukuran investor Investor Dan pengukuran Pengukuran investasi Berapa sih investasi Yang kita lakukan Terus Berapa dividen Yang akan kita terima Itu kan Itu kan tidak Tidak jelas Karena itu kan perlu Dengan namanya Yang namanya Suku bunga Dan adanya Persetujuan antara Perusahaan dengan Investor Jadi itu tidak mungkin Dibahas Karena kan itu Susah lagi Luang lingkupnya Beda dengan Koridor dari yang Sudah dibahas Yaitu Laba pengakuan Dan pendekatan nilai wajar Itu sudah di luar Koridor Sama halnya dengan kita Punya uang sendiri Dalam Punya mengeluarkan Uang pribadi Untuk mengikuti modal Atau kita sebut Modal pribadi Modal pribadi Itu kan Konsepnya adalah Uang kita Dan kita tuh Tidak mungkin dong Kita membahas Dari mana sih Uang kita kita dapat Untuk mengeluarkan Untuk menjalankan Bisnis ini Terus bisa kita Bisa gak sih Kita telusuri Modal yang kita keluarkan Ini dapat dari mana Itu kan pasti Lebih ke arah Personalitas Atau ke arah Personal problem Jadi kita gak mungkin dong Memahas Membahas Soal Masalah modal Secara eksplisit Atau secara terang-terangan Karena Modal ini Cakupannya luas Bukan hanya modal pribadi Bukan hanya modal investor Tapi ada banyak lagi Dan itu perlu Perhatian khusus Dan tentunya itu Akan dibahas Mungkin di lain kesempatan Atau mungkin Apabila Pihak dari IASB ini Punya kebijakan baru Mungkin akan diterapkan Di masa yang kedatang Atau sesuai dengan Persetujuan dari Pihak-pihak terkait Selanjutnya Boleh di next Nah sekarang kita Mahas untuk Masalah pengukuran Untuk auditor Nah Fokus pengukuran Laba itu Dalam auditor itu Telah bergeser dari Pencocokan pendapatan Dan beban Menjadi nilai perubahan Nilai aset Nilai wajar Aset versi Misalnya sebagai contoh Pengakuan segera Atas kerugian Penurunan nilai Nah Beda halnya Dengan akuntan Si Akuntan Auditor itu Dia lebih ke arah Pengukuran laba Yang telah digeser Dengan dicocokinnya Pendapatan dan Beban yang Menjadi nilai Perubahan wajar Aset versi Sebagai contoh Dalam 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 perusahaan Perusahaan ini Punya keuntungan Besar 10 juta Dengan pendapatan Pendapatannya 10 juta Bebannya 5 juta Berarti kan kita harus Terusuri dong Berapa keuntungannya Keuntungan Keuntungannya Kita pasti tahu Sebagai akuntan Pendapatan Untuk mencari Keuntungan itu kan Basicnya itu Pendapatan dikurangi Pendapatan dikurangi Beban Nah Kita sudah dapat nih Pendapatannya 5 juta Eh Keuntungannya 5 juta Terus Dimana nilai wajar Nilai wajar Dari aset versinya Nah nilai wajar Dari aset versinya ini Itu lebih dicocokkan Karena Secara Auditor itu Lebih karena Interogasi kepada Manager Misalnya dia beli barang Barang ini Berapa sih Harga Harga awalnya Atau kita sebut Book value-nya Terus Kalau diestimasi Berapa sih Masa manfaatnya Nah Dengan adanya Kita tahu Berapa Masa manfaatnya Terus kita tahu Berapa Nelai bukunya Terus kita bisa Estimasi Berapa Berapa nilai Kemungkinan nilai Residunya Bisa saja Itu lebih ke arah Perubahan nilai Wajar aset versi Karena Untuk auditor ini Dia lebih fokusnya Perubahan nilai Aset wajar versi Itu dia bersifat Seberapa Bersinya Aset itu Setelah dia Dipakai Dikurangi Masa manfaat Eh dibagi Masa manfaat Dan dikurangi Nilai residu Residu Lalu kemudian Kemudian Untuk Sebagai contoh Pengakuan Segera atas Kerugian Penurunan nilai Ini dia lebih ke arah Kerugian Kerugian Apabila Saat terjadi Saat terjadi Perdagangan Atau terjadi Yang namanya Transaksi keuangan Atau ekonomi Nah inilah yang menjadi Konsum dari auditor Untuk Mengetahui Seberapa Kerugian Yang dihalami Perusahaan Untuk Meneruskan Strategi Strategi Bisnisnya Balik di next Slide selanjutnya Nah dalam Masa pengukuran Untuk auditor Itu biasanya Auditor harus menentukan Apakah manajemen Itu telah membuat Penilaian yang tepat Dan wajar Misalnya setidaknya Ada dua Metode penilaian Aset tak berwujud Maksud dari Penilaian 12 Menilaian terwujud Itu Dalam akutansi keuangan Itu biasanya Ada goodwill Hak patent Terus hak franchise Itu biasanya Ada yang boleh Diamortisasi Atau tidak Itu Itu lebih ke arah Kita harus memahami Sebagai auditor Untuk Biar tahu Seberapa Tepatnya Kita menganalisis Keuangan Keuangan Klien Atau manajemen Dari suatu Perusahaan Nah inilah Yang menjadi Konsum dari auditor Kita harus Tahap Ini dulu 12 Metode penilaian Aset tidak berwujud Untuk 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 memahami Laporan keuangan Perusahaan Dari yang Dari perusahaan Yang kita audit Next Sekarang adalah Bahas untuk Masalah pengukuran Untuk auditor Masalah untuk Pengukuran Untuk auditor Ini biasanya Memungkinkan Untuk beberapa Pengukuran Dan kerugian Penurunan Nilai yang berbeda Tetapi Wajar untuk Diakui oleh Manajemen Nah Hal ini Semua akan Dapat diterima Oleh auditor Jika manajemen Itu memiliki Yang pertama Menerapkan Model penilaian Penilaian Dengan benar Yang kedua Menggunakan Data yang Sesuai Ketiga Membuat Asumsi yang tempat Dan yang terakhir Itu bertindak Secara konsisten Atau tepat Tepat dengan Lini Keuangannya Boleh di next Nah ini adalah Ringkasan-ringkasan Yang terjadi Tadi saat dijelaskan Dari PPT awalnya Itu dimana Pengukuran Melibatkan Hubungan formal Angka Dan beberapa Profetnya Persiwa aturan Semantik Terus yang kedua Ada aturan Yang digunakan Untuk menetapkan Angka ditentukan Dengan 4 skala Lalu kemudian Ada inference Skala Berarti Sistem pengukuran Akan memberikan Bentuk umum yang sama Dari variable Dan pengambilan Keputusan akan Membuat keputusannya Sama Yang kemudian Ada 3 jenis Pengukuran Kemudian ada Keandalan Pengacu pada Konsistensi Dan akurasi Mengacu pada Representasi Nilai fundamental Kemudian 2 Ukuran mendasar Dalam Akutansi adalah Modal dan laba Keduanya Merupakan pengukuran turunan Ketiga Yang terakhir adalah Metode penilaian alternatif Untuk menciptakan Masalah audit Atau auditing Next Nah ini adalah Istilah dari konsep pertama Yang tadi sudah dibahas Yaitu ada Pengukuran Skala nominal Skala ordinal Skala interval Skala rasio Invarian dari skala Pengukuran dasar Pengukuran turunan Pengukuran fiat Keandalan Dan pengukuran Terus kemudian ada Akurasi dan pengukuran Serta modal dan laba Sebagai pengukuran turunan Dan yang terakhir adalah Pengukuran yang tepat Dalam konteks audit Atau lingkup auditor Next Oke Itu saja dari kami Sekian presentasi Dari kelompok kami Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih semua Terima kasih